Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait informasi pencairan bantuan tambahan Di tahun 2024 Dan ini merupakan bantuan tambahan BLT El Nino Ada informasi terbaru Terkait jadwal tanggal cair Bantuan tambahan BLT El Nino Di awal tahun 2024 ini Yang sudah ditunggu-tunggu Oleh penerima manfaat PKH dan BBNT Di berbagai daerah Di video kali ini Saya akan membagikan Bocoran informasi tanggal cair BLT El Nino Di tahun 2024 Para KPM ini tentu Harus mengetahuinya Simak informasi ini Hingga selesai Perlu diketahui bersama Hingga saat ini Pencairan BLT El Nino Masih benar-benar ditunggu-tunggu Oleh penerima manfaat Di berbagai daerah Dan kini masyarakat penerima manfaat Juga sudah mulai penasaran BLT El Nino Di tahun 2024 Sebenarnya sudah resmi Akan dicairkan atau tidak Di tahun 2024 ini Perlu dipahami bersama Bahwa bantuan langsung tunai BLT El Nino 400 ribu Ini akan diperpanjang oleh pemerintah Hal ini disampaikan langsung Oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso Dia menyebutkan Usulan terkait perpanjangan program BLT El Nino Ini telah disampaikan Oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Usulan tersebut telah disetujui Oleh Presiden Joko Widodo Dalam sidang Kabinet Paripurna Yang digelar Pada selasa 9 Januari 2024 kemarin Kemarin sudah diputuskan Tinggal kita proses Mungkin namanya yang akan diganti Kata Susi Wijono Menteri Bidang Perekonomian Mengenai teknis program BLT El Nino tersebut Susi Wijono juga menjelaskan Akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis Atau Rakortek Yang akan diselenggarakan minggu ini Selain itu Susi Wijono juga menjelaskan Sebelumnya Bantuan tersebut hanya untuk Bulan November dan Desember Tahun 2023 Namun keputusan selanjutnya Bantuan tersebut direncanakan Akan berlangsung hingga Kuartal kedua Atau di bulan Juni Tahun 2024 Teknisnya akan kita bahas Kemarin kan BLT El Nino Hanya untuk bulan November dan Desember Sekarang dari sisi kebutuhan tadi Untuk menjaga daya beli Mendorong pertumbuhan ekonomi semuanya Kita kuartal 1 dan 2 Butuh untuk itu Tapi teknisnya seperti apa Kita akan adakan Rakortek Atau rapat koordinasi teknik Minggu-minggu ini Ujar Kata Menteri Bidang Perekonomian tersebut Nominal dari Bansos BLT El Nino Sebesar 200 ribu rupiah per bulan Biasanya penyalurannya Dengan sistem rapel Sebagai ilustrasi Jika penyaluran dilakukan Januari dan Februari Maka KPM akan mendapatkan Bantuan sebesar 400 ribu rupiah Dan diprediksi Untuk bantuan langsung tunai BLT El Nino Ini akan ada Sebanyak 18,8 juta Keluarga penerima manfaat KPM Prediksinya KPM yang akan menerima Tambahan Bansos Berupa bantuan BLT El Nino Ini seperti Mekanisme pencairan Di akhir tahun 2023 Kemarin Mekanismenya Untuk bantuan El Nino Prediksinya Di tahun 2024 Ini Dan ini Hanya khusus Bagi KPM PKH Plus BPNT Dan KPM BPNT Sembako Murni Yang akan mendapatkan Bantuan tambahan BLT El Nino Di tahun 2024 Mari kita sama-sama Doakan Semoga bantuan Tambahan BLT El Nino Di tahun 2024 Semoga benar-benar Akan segera Dicairkan Di awal Tahun 2024 Ini Hingga Bulan Juni Tahun 2024 Proses pencairannya Dilakukan Setiap Dua bulan Sekali Semoga ini Bermanfaat Sampai ketemu Di berita lainnya